Halo semuanya assalamualaikum wasap guys Oke ya teman-teman semoga saja teman-teman sehat selalu dan saya juga sehat oke ini di depan saya ini ada sebuah motor ya motor ini kalau di Malaysia namanya adalah X5 Dream Honda X5 ya ini populer sekali di Malaysia tapi tapi ini di Indonesia ini sudah hampir punah maksudnya sudah hampir punah ya masih ada tapi itu sudah jarang sekali jadi maksudnya hampir punah itu sudah jarang yang menggunakan motor ini di Indonesia ya dan harganya itu di Indonesia ya harganya di Indonesia itu sekarang kan motornya langka sekarang sudah di Indonesia harganya itu 6 juta rupiah sampai 10 juta rupiah jadi melihat barangnya lah masih bagus masih elo atau enggak seperti itu jadi langka sekali di Indonesia dan hampir punah dan kalau di Malaysia ini masih rame ya maksudnya masih rame itu banyak sekali yang masih menggunakan motor ini bahkan anak muda-muda pun itu masih menggunakan motor ini dan masih ada yang baru maksudnya ada yang baru itu masih eh yang di dealer itu ada yang baru jadi itu dealer bunda lah ya kalau mau cari X5 Dream itu yang baru ada jadi masih grass seperti itu ada ya kalau di Indonesia sudah enggak ada jadi untuk yang baru kalau di Indonesia sudah enggak ada seperti itu seperti itu jadi di Indonesia langka ya kalau di Malaysia ada yang baru dan di jalan-jalan raya Malaysia masih banyak sekali yang menggunakan motor ini kalau di Indonesia yang suka motor-motor ini kalau di Indonesia ini orang-orang tua seperti itu orang tua ya kalau orang yang anak-anak muda itu sudah mungkin enggak mau lah tapi kalau yang dimodified mungkin ya masih yang suka lah orang tua yang hobi motor X5 Dream tapi kalau di Indonesia ini namanya adalah Astrea Prima Astrea Prima Astrea Prima kalau di Indonesia kita try bunyinya seperti apa ya wah sudah enggak bunyi ini sekali start langsung boleh dan ini uniknya ya teman-teman ini ada angkringnya ini ini pun dari dealer ya dari dealer dealer ini tuh pasti ada ininya kalau di Indonesia nggak ada harus dari sini dari dealer sudah ada uniknya di sini ya dan unik lagi ini adalah plat nomor ini plat nomor ini ya dipasang di sini ya ya dipasang di sini jadi dipasang di sini plat besar plat besar dari plat asli dari kepolisian seperti itu ini di Indonesia hampir guna kalau di Malaysia masih banyak sekali motor ini ini kalau di Indonesia ya ini sudah legend lah karena sudah langka karena motor tua motor tua motor tua yang hampir guna ini kemarin ya kemarin tuh beli sama teman sendiri ini harganya satu ribu ringgit karena teman saya mau balik kampung jadi dia jual satu ribu ringgit kalau dirupiahkan sekitar tiga juta rupiah di IOS tergolong murah lah karena dia mau balik ya ini di jalan-jalan ralaman sih ya ini masih banyak sekali yang menggunakan X5 Dream ini ini populer lah motor ini dulu populer sekali X5 Dream ini jadi satu ribu ringgit saya beli ya ini karena karena mobil eh mobil maaf karena motor kongsi jadi ini hanya untuk bekerja saja ya ini jarang sekali keluar jalan raya seperti itu jadi hanya di sini saja ya pergi bangunan sudah seperti itu jadi perbedaannya ya itu saja lah plat nomor depan sama angkering ini sama rotek ya sama rotek kalau STNK kita lihat ya lesson jalan lesson jalan lesson jalan lesson jalan motor tuh jadi perbedaannya itu ya Semua jadi perbedaan lesson juga nah ini kalau dematannya ini seperti ini jadi dia hanya kotak kecil seperti itu dibungkus kertas dibungkus kotak kecil ya seperti ini ini adalah kalau Indonesia namanya STNK surat tanda nomor kendaraan kalau di sini lesson kendaraan motor lesson kendaraan motor jadi simple sekali cukup ditaruh di sini kalau di Indonesia ditaruh di dumpet seperti ini perbedaannya motor di Malaysia dan motor di Indonesia plat nomor dan ini ada keringan dan STNK seperti itu oke ya teman-teman sampai di sini dulu video saya tunggu video saya berikutnya dan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe terima kasih cekido